Sila doa dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita teruskan sesi kuliah yang terakhir. Kita teruskan dengan contoh yang ketiga, yaitu teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sama seperti sepici gantung yang telah membecahkan diri sendiri. Kalau mau menceritakan tentang Tuhan Yesus menghancurkan diri sendiri, kita boleh cerita dari banyak sudut. Kita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus menanggung tugasnya dan juga mengorbankan nyawanya sendiri. Mari kita lihat Injil Yohannes fasal 18. Injil Yohannes fasal 18. Kita baca mulai ayat 1. Ini merupakan satu peristiwa yang berlaku pada malam Tuhan Yesus berdoa dengan murid-muridnya di Taman Kesemani. Keempat-empat buku Injil ada mencatatkan peristiwa Tuhan Yesus ditangkap pada malam dia berdoa dengan murid-muridnya di Taman Kesemani. Tetapi perengkan yang ada di sini tidak tercatat dalam ketiga-tiga buku Injil yang lain. Jadi kita nampak di sini Tuhan Yesus menghancurkan dirinya dengan menanggung bagi pihak semua orang yang lain. Kita lihat di ayat 1. Setelah mereka makan malam maka Tuhan Yesus telah masuk ke satu taman yaitu Taman Kesemani. Selepas habis berdoa maka Yudas yang mengkhianati Yesus itu telah datang. Kita lihat tanggungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi berdoa dengan murid-muridnya. Bergi ke satu tempat yang juga diketahui oleh Yudas Iskariot. Dia mau bertanggung jawab dalam hal ini dan Tuhan Yesus bukan menyembunyikan dirinya. Dia pergi ke satu tempat yang turut diketahui oleh Yudas. Dia memilih untuk tidak mengelakkan diri melainkan dia bertepan dengannya. Kalau dia mau mengelakkan diri ataupun melarikan diri dia boleh pergi ke satu tempat yang tidak diketahui oleh Yudas Iskariot. Jadi, dari sini kita nampak bahwa Tuhan Yesus benar-benar berani untuk menanggung. Kalau kita membaca seterusnya Yudas adalah sekumpulan prajurit tadang menangkap Tuhan Yesus lebih kurang ada 500-600 orang. Dan juga orang-orang suruhan penjaga-penjaga baik Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala. Perajurit-perajurit ini adalah prajurit orang Rom dan juga orang-orang suruhan daripada organisasi bagi orang Yahudi kesemua mereka lengkap dengan lentera seluruh dan juga senjata. Taman ini sangat besar sangat luas kalau kita mencari satu tempat untuk menyembunyikan diri memang senang tidak senang untuk dicari. Yesus untuk membolehkan Yudas dapat mencari dia maka dia sengaja pergi ke satu tempat yang diketahui oleh Yudas. bahkan Tuhan Yesus sendiri yang keluar. Dia tidak perlu Yudas dan orang-orangnya bersusah payah mencarinya. dan inilah sikap dan semangat bertepan dengan masalah secara inisiatif. sebab dia bersetia untuk menghancurkan dirinya untuk disalibkan. Dia tahu bahwa ini merupakan kehendak yang diatur oleh Tuhan Bapak di sorga. Jadi semangat tidak melarikan diri ini patut kita pelajari. Banyak orang sebenarnya mereka sengaja mengelak ataupun melarikan diri daripada melakukan kerja suci. Dia akan melarikan diri ataupun mengelak dengan berbagai tali. kemudian itu menjadi alasannya untuk tidak menguruskan kerja suci itu. Dan sebenarnya ini merupakan kelemahan manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat demikian dia secara inisiatif untuk menanggung tugas ini. Jadi di dalam gereja semangat berinisiatif ini bertindak sendiri ini sangat-sangat baik. Kalau kita kekurangan semangat bertindak sendiri ini banyak kerja suci tidak ada orang yang melakukannya. Jadi sejati memperlukan diri dia tahu saya 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 rela menghancurkan diri bermaksud kita tahu kita sedar apakah amanat dan tugas kita sendiri. Maka dia akan bertindak sendiri untuk mengatasi banyak sekali halangan. Kalau Tuhan Yesus mau kita buat kerja itu namun kita masih mengelaknya itu tidak bagus. Jadi kita selain kita harus terima tugas itu dengan ta'an lebih baik kita ada semangat bertindak sendiri dan juga bertanggung jawab. Perlayanan sebegini akan lebih suka cita. dan banyak kesukaran kerja suci di dalam gereja dapat diatasi. Jadi kita dapat melihat semangat Tuhan Yesus ini. mereka 拿 dengan 灯 dan 火 ke jen yang di Kanan 山 kasi yang di Kanan 山 yang yang terlalu terlalu yuk 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 jadi mereka tiada bukit zaitun taman kesemani tempat yang begitu luas pada waktu malam yang begitu gelap memang tidak senang untuk mencari tetapi Tuhan Yesus sendiri muncul supaya mereka boleh mencarinya kemudian selangkan lebih dalam lagi Tuhan Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka siapakah yang kamu cari jawab mereka Yesus dari Nazaret 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 ini merupakan satu panggilan yang bersifat sindiran apakah yang baik yang boleh berasal dari Nazaret apabila Nathanael dipanggil semasa Filippus mencarinya memperkenalkan Yesus kepadanya Nathanael pula berkata apa yang baik boleh keluar dari Nazaret Tuhan Yesus memang dibantang hina namun apabila dia rela untuk menghancurkan diri maka dia tidak menghiraukan semua ini dalam gereja kadangkala orang melihat dan menilai kita mengikut pandangan orang-orang masyarakat kalau kita mempunyai semangat yang sanggup menghancurkan diri sendiri maka kita tidak akan menghiraukan bagaimana pandangan orang lain terhadap kita orang lain mempunyai pandangan dan sikap yang terhadap kita mungkin itu adalah masalah dirinya mungkin itu pandangannya sendiri kalau kalau kita rela untuk menghancurkan diri maka kita sanggup untuk menanggung nya apabila mereka menjawab Yesus dari Nazaret maka kata Yesus kepada mereka akulah dia kemudian tampil adabun tampak satu tanda muzizat apabila Yesus berkata akulah dia maka ketika mereka mendengar ini mundur mereka dan jatuh ke tanah maksudnya dari mulut Yesus keluar kuasa maka orang-orang itu pun mundur jadi sekarang Yudas berdiri bersama-sama dengan mereka Yudas juga Yudas mundur juga sebenarnya Yudas ini harus berdiri di sisi Tuhan Yesus namun oleh sebab dia mau mengkhianati Tuhan Yesus maka dia berdiri di seberang Tuhan Yesus maka dia bersama-sama dengan orang yang menangkap Yesus mundur dan jatuh dan jatuh ke tanah murid murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus mereka pun lemah tetapi mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus kalau kalau kita tidak berdiri di pihak Tuhan Yesus maka kita tidak tahan berdiri tidak ada orang yang menentang Tuhan Yesus yang masih boleh tahan berdiri jadi kita harus fikirkan apakah kita ini selalu berdiri di pihak Tuhan Yesus banyak orang mempunyai tangkapan dan persepsi tertentu terhadap keraja benar kita mereka mempunyai pandangan yang berlainan mengenai doktrin keraja kita mereka juga mengkritik kerja suci yang kita lancarkan ataupun ada sekumpulan pemercaya yang lemah mereka mungkin berfikir sedemikian mungkin apabila ada orang yang bercakap sedemikian kita turut berpihak kepada mereka apabila pihak keraja memerlukan orang bercakap bagi keraja adakah kita berdiri di pihak mereka yang menentang keraja orang yang berdiri di seberang sana yang bertepan dengan Yesus nampaknya lebih majority tetapi apabila Tuhan Yesus menyebut akulah dia maka mereka semua mundur dan jatuh ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang rela dan sudi untuk menghancurkan dirinya ini juga memberitahu kita kita harus berdiri di pihak kebenaran Tuhan Yesus selama lamanya ini lah hampah Tuhan Yesus yang setia dan persoalannya ialah mereka bertanya siapakah yang kamu cari mereka menjawab Yesus orang Nazaret kemudian jawab Yesus akulah dia dan kali ini mereka tidak lagi jatuh kenapa begitu adakah kuasa Tuhan Yesus telah kehabisan pada kali kedua atau kumfunya belum sampai tahap yang tinggi bukan begitu kuasa Tuhan Yesus memang ada dia boleh mengawal kuasanya kali pertama dia membuat orang-orang itu jatuh kali kedua tidak ada kalau Yesus 一直 让 那些 orang ter跌倒 一直 问 他们 一直 回答 一直 ter跌倒 他们 akan 摔得 lel 震荡 tidak 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 yang tidak tidak ini menunjukkan ada kuasa itu tetapi Tuhan Yesus tidak mau menggunakan kuasa tersebut dia mau menghancurkan dirinya sendiri dia mau mengorbankan diri maka saat ini bukan saat untuk membicarakan tentang kuasa dan ini memberi satu renungan kepada kita semua kita semua pekerja suci kadangkala di dalam kereja ada sebilangan pemercaya mereka akan berkata pihak kereja tidak mengambil berat terhadap saya ada teman pencari Injil bertanya kalau aku pergi kereja kamu apa yang aku dapat apakah hak yang aku dapat di dalam kereja Yesus benar tetapi Tuhan Yesus tidak membicarakan haknya melainkan Tuhan Yesus menghancurkan dirinya kita harus selalu berfikir apakah yang aku dapat bagi kepada kereja sama seperti Tuhan Yesus dia tidak menekankan dirinya sendiri tetapi ada sebilangan pemercaya mereka sangat lemah sampai mereka fikir pihak kereja mesti bagi mereka sesuatu jadi apabila bilangan pemercaya sebegini semakin ramai yaitu mereka yang tidak sanggup menghancurkan diri sendiri maka kereja tidak berupaya untuk memajukan kerja suci ini terima Masa kerja berfikir, kenapa pihak kerja asyik saja mengatur seminar atau aktiviti pada hari Ahad. Hari Ahad merupakan masa saya, saya sepatutnya berehat, tetapi ada pula seminar yang disampaikan seorang orang tua yang banyak ubahnya, yang datang dari Taiwan, untuk menyampaikan kuliah berjam-jam. Jadi di dalam gereja, banyak orang yang tidak memperjuangkan hak sendiri, maka dapatlah kerja suci dimajukan. Saya pernah menggembal sebuah gereja, di dalam gereja itu ada seorang saudari yang berkerusi roda. Dia berkenaan suci dan panas. Sentis-sentinya sudah mengecut, sakit angin. Saya bertanya, Jadi saya pergi melawatnya dan bertanya kepadanya, apakah yang kamu biasa lakukan di rumah? Dia kata dia menelefon kepada pemercaya. Kamu menggunakan panggilan telepon untuk melawat pemercaya? Jadi saudari ini bercakap, dalam gereja ada senarai, yaitu pemercaya yang perlu dibantu doa, maka saya pun telepon satu demi satu, saya akan sampaikan kata-kata hiburan kepada mereka. Jadinya ada pun tangan sudah mengecut, maka dia terpaksa minum sup dan makan nasi dengan begitu. Dia memberitahu saya, saya boleh pergi ke gereja, tidak payah pendeta selalu datang melawat saya, sebab saya akan selalu pergi ke gereja. Bolehlah pergi melawat mereka yang jarang pergi ke gereja. Jadi saya berkata, kamu adalah orang yang paling memerlukan, ataupun dalam keperluan, maka saya datang melawat kamu. Dia berkata, tidak mengapa, pendeta boleh pergi melawat seiman yang lain. Tetapi inilah kolongan yang paling perlu diperhatikan di dalam gereja. Dia tidak bercakap, kenapa pihak gereja tidak mengambil berat terhadap saya, kenapa tidak datang melawat saya. Dia tidak bercakap, kenapa pihak gereja tidak mengambil berat terhadap saya, Memang kalau bagi seiman yang sakit, kita memang perlu untuk pergi melawat, Tetapi saudari ini merasa, ada lagi seiman yang lain yang lagi memerlukan lawatan. Dan saudari ini tahu untuk membantu doa untuk seiman yang lain. Jadi nampaknya dia betul-betul mengambil berat terhadap banyak sekali seiman. Ini adalah peristiwa yang berlaku tiga puluh lebih tahun yang lalu. Masa ini dia boleh berdiri dan berjalan sudah. Dia berkata, sebab saudara-saudari di dalam gereja membantu doa untuknya. Dia benar-benar dapat berdiri dan berjalan. Dia berkata, semua sangat mengasihinya. Saya berkata, disebabkan kamu mengasihi mereka, maka mereka pun mengasihi kamu. Dia tidak berfikir, kamu mesti datang mengambil berat terhadap kamu. Sebaliknya, dia sendiri berinisiatif mengambil berat terhadap orang lain. Jadi kita tidak perlu membela ataupun memperjuangkan hak kita sendiri. Jadi dia dapat berdiri dan berjalan. Ini merupakan satu tanda muzizat. Jadi sebab dia ada kasih, maka Tuhan Yesus tunjukkan kasih ke atasnya. Ini adalah kasih yang ada di dalam gereja Yesus benar. Dia pertama-tama mengambil berat terhadap orang lain, maka orang lain juga mengambil berat terhadapnya. Di mana ada kasih, di situ ada penyerdaan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan tanda muzizatnya. Ada orang mempunyai karunia yang banyak, mempunyai tubuh badan yang sihat. Tetapi ada orang seperti sebatang lilin. Tuhan Yesus menyerahkan diri sendiri untuk menyinari orang lain. Walaupun dia memerlukan prihatin orang lain, dia tidak dapat pergi mana-mana. Tetapi dia masih dapat membuat panggilan telefon untuk mengambil berat orang lain. Malah kata-kata tolongannya itu jauh lebih berkesan daripada kata-kata tolongan daripada pendeta, sebab para pendeta masih sihat, dan dia pula dalam keadaan yang kurang sihat. Jadi, mari kita sama-sama menjadi sebatang lilin. Kita menyalakan lilin kita untuk menyinari orang-orang di sekeliling dan menyemarakkan kehangatan kita. Jangan kita menjadi seperti besi, dibuang di satu tepi, tidak digunakan, kena air hujan di sinari matahari, lalu menjadi perkara tidak berguna dan dibuang. Bagi kita yang sudah berusia, mungkin kita berfikir, apakah yang aku dapat lakukan untuk kerja? Jangan kita menjadi pemercaya tiga tunggu. Tiga tunggu maksudnya, tunggu makan, tunggu tidur, kemudian tunggu Tuhan Yesus panggil kita pulang ke syurga. Sebelum Tuhan Yesus memanggil kita pulang, ini bermaksud Tuhan Yesus masih ada kerja suci yang mau kita jalankan. Jadi, kita mesti menjadi orang yang mempunyai nilai. Jadi, Tuhan Yesus kali kedua bertanya kepada orang-orang itu, dia tidak lagi mengeluarkan kuasanya untuk memundurkan orang-orang itu. Dan kita terus kembali ke Yohannes fasal 18 ayat 9. Jawab Yesus, Tuhan Yesus telah ku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Di sini Tuhan Yesus menanggung keselamatan murid-muridnya. Kita nampak di sini, masalah semua orang pun Tuhan Yesus tanggung sendiri. Mungkin kita tertanya-tanya di sini, kenapa Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Sebab orang-orang itu memang mengenali Tuhan Yesus, tambahan pula Judas Iscariot ada di situ. Ini adalah soalan yang tidak perlu. Tapi, sebabnya Tuhan Yesus yang harus menunjukkan atau melakukan kuasanya, membolehkan mereka tahu bahwa dia sendiri yang rela untuk menghancurkan diri. Tuhan Yesus yang harus mencari Tuhan Yesus yang harus mencari Tuhan Yesus. Dan orang-orang ini menjawab, kami mau mencari Yesus orang Nazaret. Maka Tuhan Yesus, dia boleh sangat pasti dengan mengatakan, memandangkan akulah orang yang kamu cari. Maka, kamu boleh membiarkan murid-murid aku ini pergi. Jadi, Tuhan Yesus mau menjadi sebiji kandung. Dia mau menanggung segala-galanya. Dan dia sanggup mengorbankan nyawanya sendiri. Tiba-tiba sahaja, Simon Petrus ini yang telah membawa pedang, lalu menghunuskan pedang itu menetakkannya pada hampah imam besar itu. Dan hampah bagi imam besar ini bernama Malkus. Hanya dalam Injunus ada mencatatkan namanya. Jadi, Malkus ini kira-kira dua ribu tahun yang lalu, hampir tidak ada telinga kanan. Kalau orang yang tidak ada telinga kanan, Saya rasa kalau dia hidup pada hari ini, dia tidak dapat memakai spek mata, ataupun memakai mas. Dia pasti berada di sebelahnya, di Yesus terlebih dahulu. Dia akan mencari, dia akan mencari. Jadi, bagaimana tidak akan mencari kira-kira orang. Saya rasa dia adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Orang yang berdiri di depan sekali. Maka, ini adalah membolehkan Petrus menetaknya. Kemudian, Yesus mengambil telinganya dan telah meletakkan kembali telinganya pada tempat asalnya, seperti menggunakan gam. Dan di sini, menunjukkan Bapak Tuhan Yesus telah menang. Keselamatan Malkus dan keselamatan Petrus. Kalau telinga Malkus ini tidak dijalinkan semula, maka bukan saja Yesus yang ditangkap, Petrus ini pun kena tangkap juga. Jadi, kita nampak di sini, Tuhan Yesus menghancurkan dirinya adalah dia menanggung semua orang. Sebab dia disalibkan adalah untuk menanggung semua orang. Kita nampak Petrus di sini, dia nampak macam berani, sebenarnya dia sangat lemah. Dia mengikuti Tuhan Yesus dengan membawa pedang. Dia menggunakan pedang untuk melindungi Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah keberanian dari segi darah daging. Kalau dia tidak ada pedang itu, dia tidak ada keberanian ini. Ini adalah darah daging. Kalau kita melakukan kerja suci dengan sifat darah daging ini, ini memang tidak baik. Dan darah daging tidak dapat menanggung tugas. Kalau kita bandingkan Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 好像是一个软弱的人, 都这样一直去承担, 一直去忍受. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, asik saja, sabar dan menanggung. Tapi Petrus ini dia menolak sahaja. Siapa yang lebih berani? Siapa yang mempunyai tanggungan rohani yang sebenarnya? Petrus menggunakan pedang, menghunuskan pedang untuk melawan kehendak Tuhan. Dia menghunuskan pedang sebab dia mencari maksud kehendak manusia supaya Tuhan Yesus tidak ditangkap. Jadi ini keinginan manusia ini adalah melawan Tuhan, bukan menggenapi kehendak Tuhan. Keberaniannya adalah berdasarkan pedang itu. Tuhan Yesus yang sebenarnya di dalam gereja adalah keberanian. pedang itu sedang menyembunyikan ketakutan yang terpendam di dalam hati Petrus. Tetapi Tuhan Yesus akan menghancurkan diri sendiri. Maka di dalam roh, dia merupakan orang yang berani. Saya selalu berfikir, di dalam gereja banyak kerja suci memang sangat sukar dan susah. Tetapi apabila memikirkan perbandingan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ini, maka saya akan mendapat kekuatan. Orang yang bersedia untuk mengorbankan dirinya, maka dia akan mendapat kuasa yang datang daripada Tuhan. Orang yang bertindak mengikut keinginan sendiri itu tidak akan kekal lama. Sebenarnya hatinya sangat takut. Kalau tidak ada pedang, maka dia tidak dapat berani. Tetapi kita nampak bahwa Tuhan Yesus ini berani menanggung. Di manakah bezanya? Sebab Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Pada masa Yuta Stadang menangkap Tuhan Yesus, mereka sudah habis berdoa. Betrus ini? Tuhan Yesus tiga kali pergi melihat mereka, mereka sudah tertidur. Mereka tidak dapat berjaga-jaga dan berdoa dengan Tuhan. Keinginan manusia itu nampak macam sangat berani, tetapi di dalam mereka itu mereka sangat lemah. Tetapi oleh sebab Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa, maka dia dapat menjadi berani. Jadi hari ini kalau kita mau menghancurkan diri sendiri, kita mau menjadi berani, maka kita benar-benar harus berjaga-jaga dan berdoa. Akhir sekali, Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Tetapi kita dapat melihat Tuhan Yesus sanggup menanggung segala galanya. Sebab dia rela untuk menghancurkan dirinya sendiri. Disebabkan hal ini, maka dapatlah anugerah keselamatan di atas kayu salib dapat digenapi. Ini menjadi anugerah keselamatan yang kekal selama-lamanya. Jadi peristiwa yang terjadi di Taman Kesemani kira-kira 2,000 tahun yang lalu. Seorang yang sanggup menghancurkan diri sendiri telah menggenapi dan menjayakan anugerah penyelamatan Tuhan yang kekal. Tetapi kita juga dapat di dalam kehidupan kira-kira dalam sejarah perkembangan kerja suci kerja kita, kita pun dapat sudi untuk menghancurkan diri kita sendiri menjadi satu perabot. Dari zaman perjanjian lama sampai ke zaman perjanjian baru, setiap zaman memang ada orang-orang yang sanggup untuk menghancurkan diri sendiri untuk menjayakan kerja suci yang agung. Hari ini, tiga orang tokoh yang kita sampaikan dari sudut perspektif manusia di dunia, mereka adalah orang yang gagal di dalam dunia ini. dari segi lahirnya, mereka itu tidak sempurna, mereka itu hancur. Tetapi di dalam rohani, yang hancur ini akan menjadi sempurna. sebab mereka telah menjayakan misi yang diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari sudut pandangan manusia, rela menghancurkan diri itu merupakan satu kegagalan, tetapi bagi Tuhan, itu merupakan sesuatu yang bernilai. nyawa kita cepat sekali berlalu, dua puluh tahun, tiga puluh tahun akan berlalu. Kita mesti berdekat dan berazam, asal sahaja kita masih dapat bekerja, kita mesti melakukan sesuatu. Semoga Tuhan Yesus terus membantu kita semua sampai di sini sahaja seminar kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus melindungi dan memelihara kita semua seluruh Jerman, sampai pada hari-hari kita dapat bersuamuka kembali. Pada masa ini, tidak kira di Taiwan ataupun Sabah, kita tidak dapat saling melawat. Sebenarnya kami pun sangat merindui kamu di sana. dan dari tempat yang berlainan, kita sama-sama berusaha untuk mengerjakan kerja yang agung di kerajaan sorga. Kita memohon agar Tuhan Yesus terus memperingati diripaya yang kita korbankan untuk Tuhan. Saya inginkan Sabah. Jadi apakah kamu inginkan Tuhan dari Taiwan? Dua-di-tuhan. Dua-di-tuhan.